150 gram tepung bumbu serbaguna saya menggunakan merek sasa 50 gram tepung terigu protein rendah ya seperempat sendok teh baking folder ini saya aduk rata ya nah ini sudah tercampur rata ya ini ayam yang sudah kita marinasi ya atau kita campur tadi dengan tepung bumbu serbaguna dan air Oke ini akan kita ini ya ayam ini akan kita masukkan ke dalam tepung kemudian kita ini ya kita pastikan semua potongan ayam ini dapat buliran tepung ya terbuluri semuanya ya kemudian akan kita goreng ya saatnya kita goreng ya goreng ayam yang sudah dilumuri tepung tadi ya gorengnya dengan menggunakan api sedang saja jangan besar oke ini sudah seperti ini teksturnya kita angkat aja ya sudah digoreng ya kita lakukan untuk sisanya seperti ini juga ya 5 sium bawang putih yang sudah digeprek dan diris seperti ini ya 1 buah bau ngombay yang diris seperti ini jahe ya cukupnya 3 buah cabai hijau besar 3 buah cabai merah besar jadi cabai hijau besar dan cabai merah besar itu sebagai pendanti paprika merah dan paprika hijau ya jadi kalau jika kalian punya paprika silahkan pakai paprika tapi kalau jika tidak ada bisa menggunakan cabai hijau besar atau cabai dan cabai merah besar ya setengah sendok teh lada bubuk 10 sendok makan kaos tomat ya 50 ml air ya 1 sendok teh penyedap rasa setengah sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir setengah nanas ya jadi jika kalian pakai nanas yang kecil itu setengah tapi jika kalian menggunakan nanas sunfries itu bisa seperempatnya saja ya masukkan jadi nanasnya ini saya potongnya besar-besar tapi kalau jika kalian pengen yang kecil-kecil potongnya silahkan bisa ya ini ayam yang sudah digoreng ya kita masukkan aduk ya sampai rata ya nah ini ayam asam manis nanasnya sudah mau jadi ya jadi ya ayam asam manis nanasnya sudah jadi siap untuk kita plating ya oke akan saya coba ya rasanya seperti apa nih ayam asam manis nanasnya ini nanasnya ya nanasnya lalu ini ayamnya ini ada cabai ini saya menggunakan cabai merah besar ya dan cabai hijau besar jadi ini sebagai pengganti yang namanya paprika ya jika kalian tidak punya paprika di rumah bisa menggunakan cabai merah besar dan cabai hijau besar ya kemudian akan saya coba rasakan dengan nasi anget ya ini nasi anget aduh mantap banget ini saya kasih bawang goreng saya coba dulu ya yang ayamnya ya nah ini sektor ayamnya seperti ini nah saya rasain ya bismillahirrahmanirrahim mantap ini kayak kayak tokondangan biasanya ada lauk ya lauk yang namanya ikan biasanya ikan digini ada asam manis nanas nah saya sekarang menggunakan ayam asam manis nanas nah saya kasih nanas sama ayamnya ya saya coba lagi ya bismillahirrahmanirrahim enak 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 banget ini recommendednya menu menu harian rumah atau mungkin ketika kita sajikan di hari-hari spesial nah silakan ya dicoba di rumah dan terima kasih sudah menonton video saya dan terima kasih